Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya kembali lagi disini yuk langsung saja kita akan melanjutkan membahas dan merangkum alur cerita dari film gold trilogy yaitu gold kedua The Living Dream karena kemarin kita sudah membahas yang pertama jadi gue gak bakal berlama-lama disini tapi sebelumnya gue ingatin dulu ke kalian kalau video ini mengadung spoiler jadi buat yang belum nonton nonton video gue sebelumnya aja ya habis itu baru kemari oke saatnya kita lanjut film diawali dengan diperlihatkan sebuah pertandingan El Clasico yaitu Real Madrid dan Barcelona yang mana di pertandingan tersebut Barcelona keluar sebagai pemenang dengan skor 3-0 lalu terlihat beberapa orang sedang menonton pertandingan Newcastle United dan sepertinya sedang mengamati salah satu pemainnya dan yang tak lain adalah Santiago Munes oh iya kalau di video sebelumnya gue panggil Santiago Munes dengan nama Santiago keliling gue bakal panggil Munes sesuai nama jersinya yang dia pakai ya lalu scene berpindah ke Inggris dimana terlihat seseorang sedang berlari dan dia adalah Santiago Munes yang kali ini memiliki kepala plontos dan dia juga sepertinya sudah berkeluarga sama si suster ya dan di sebuah restoran terlihat Glenn menemui Munes dan mengatakan sesuatu yang membuat Munes terlihat begitu bahagia dan di rumah Munes pun mengatakan ke istrinya kalau dia akan bertemu seseorang di Jepang kemudian scene berpindah ke Jepang terlihat disana performa Real Madrid yang sepertinya sedang melakukan tour di Asia dan sepertinya si Munes ini diundang Madrid untuk datang ke Jepang terlihat disana ada Beckham, Raul Ronaldo, Zidane, Roberto Carlos dan lainnya ya dan terlihat sepertinya manajer dari tim Real Madrid, Pandermirio menginginkan jasa Munes dengan mentransfernya dari Newcastle menyusul Gampin Harris yang sudah duluan mendarat di Real Madrid sebelum Munes dan saat kembali dari Jepang terlihat di bandara para fans sangat tidak menginginkan Munes pergi dari Newcastle mereka berharap Munes akan terus di Newcastle namun ternyata Munes sudah menyetujui dan menerima kontak dari Real Madrid untuk 2 tahun awalnya sang istri tidak menyetujui kalau Munes pindah ke Spanyol bukan karena alasan apa-apa hanya saja dia juga sangat mencintai pekerjaannya sebagai perawat namun setelah dirayu Munes akhirnya sang istri pun mau mengerti dan menyetujuinya kemudian Sin berpindah ke Santiago Bernabéu yaitu kandang dari Madrid yang terlihat pihak Madrid sedang memperkenalkan Munes dengan mengatakan gracias por venis estafes estamus promosiando o no vejo gado selama alasan Tiago Munes que obtelviemis del Newcastle United dan di latihan pertama terlihat Munes sudah sangat santai dan akrab dengan para pemain lainnya kemudian terlihat di Santiago Bernabéu sedang diadakan turnamen UEFA Champion pertandingan antara Real Madrid melawan Olympiacos dan karena tidak ada perubahan skor yang terjadi akhirnya sang manajer memutuskan untuk memainkan Munes yang akan menggantikan Gavin Harris dan di sebuah momen Beckham melakukan tenangan sudut yang mengarah ke tengah gawang namun bola berhasil dihalau pemain belakang Olympiacos dan bola langsung mengarah ke Munes dan dengan satu tenangan poli Munes berhasil mencetak sebuah gol yang mengarah ke sudut jauh gawang dari keeper Olympiacos dan Madrid pun memenangkan pertandingan tersebut pertandingan demi pertandingan pun dilalui Munes dengan baik bahkan dia juga menghasilkan sebuah gol indah dengan tenangan salto dan kesuksesan pun terus dirasakan Munes bahkan dia sudah bisa membeli sebuah rumah mewah di Spanyol dan para fans selalu datang hanya untuk sekedar bertemu dan meminta tanda tangan dari Munes di sebuah pertandingan lain terlihat Real Madrid berhasil unggul dari tenangan bebas David Beckham yang langsung mengarah ke gawang namun kesempatan emas lain yang dimiliki Madrid tidak bisa dimaksimalkan oleh Gavin Harris sampai akhirnya tim lawan bisa menyimbangkan kedudukan dan akhirnya Gavin Harris pun harus ditarik keluar dan digantikan Munes dan dengan cekatan Munes pun berhasil menekan tim musuh namun sayang tendangannya masih bisa ditepi sang keeper namun Munes tidak berhenti disitu saja dengan skill individu yang dia miliki Munes berhasil menggocek semua pemain belakang tim musuh dan berhasil menyerangkan sebuah gol ke gawang musuh dan pertandingan pun dimenangkan Real Madrid dengan skor 2-1 dan di ruang ganti Gavin Harris pun mendapat peringatan dari sang manajer karena bermain tidak bagus sedangkan Munes pergi menemui manajer dan mengatakan kalau dia ingin bermain penuh namun sang manajer masih belum bisa memberikannya kesempatan itu di suatu hari selesai latihan Munes pergi menggunakan mobilnya dan di tengah jalan dia dicegat oleh seorang anak bernama Enrique dan mengatakan kalau dia adalah saudaranya yang mana ibunya menikah dengan ayahnya Munes di Meksiko dan hal itu jadi sangat mengganggu pikiran Munes oh iya gue jelasin sedikit jadi di film pertama Munes tinggal dengan ayahnya, adiknya, dan neneknya ya sedangkan ibunya meninggalkan keluarga Munes dan pergi ke Spanyol karena tidak sanggup menghadapi kemiskinan yang diderita keluarganya saat di Meksiko jadi di Spanyol ibunya menikah lagi dengan seorang pemilik sebuah bar kecil dan memiliki anak bernama Enrique yang juga hobi bermain bola di bus saat menuju ke stadion terlihat banyak penggemar melihat mereka dan di antara penonton juga terlihat Enrique yang memanggil-manggil nama Munes dan membuatnya semakin kesal dan gangguan pikiran itu pun kembali menyelimuti Munes yang mana saat itu sedang ada pertandingan besar melawan Valencia dan juga di kesempatan ini dia bermain dari awal pertandingan dan Munes pun bermain sangat buruk bahkan dia mendapatkan sebuah kartu merah karena menjatuhkan pemain Valencia dengan sangat keras dan membuat Munes harus terusir dari lapangan dan tidak bisa bermain di beberapa pertandingan ke depan dan Munes pun langsung pergi meninggalkan Santiago Bernabeu menggunakan mobilnya dan dari mobilnya dia juga terus menonton pertandingan dan pertandingan pun dimenangkan Real Madrid yang mana Gavin Harris berhasil memberikan gol setelah masuk menggantikan Zidane dan memutus rantai tidak pernah mencetak gol selama 17 pertandingannya dan membuat sang manajer pun kembali memperhatikan Gavin Harris dan paginya Munes harus buru-buru berangkat ke bandara karena ada pertandingan tandang di Norwegia yang mana disana sedang musim salju dan karena keterlambatan itu Santiago tidak dimainkan oleh sang manajer dan bahkan mendapatkan pengurangan gaji dan karena beban pikiran Munes pun menjadi temperamental dia memarahi istrinya dan membuat istrinya harus kembali ke Inggris bahkan dia memarahi Glenn Poy dan harus mengakhiri kerjasamanya dengan Munes dan malamnya Gavin Harris mendatangi dan mengindap di tempat Munes dan Munes pun menceritakan semua kegalauannya ke Gavin Harris kemudian tidak sengaja Munes pun mengalami cedera kaki saat sedang janggling bola yang membuatnya jatuh mengenai sepeda yang terparkir di belakangnya dan Munes pun harus menggunakan kursi roda di kemudian hari di suatu hari di sebuah kawasan kumuh terlihat Enrique yang sedang dibuli oleh seorang pria lainnya dan tak lama terlihat Munes yang mendatangi tempat tersebut dan memberikan tumpangan untuk Enrique kemudian Enrique membawa kabur tas milik Munes namun sampai di rumah Enrique justru dimarahi ibunya dan membuat Enrique merasa kesal dan sedih pertandingan demi pertandingan pun dilewati Real Madrid terlihat di sana Munes hanya bisa menyaksikan pertandingan-pertandingan tersebut dari bangku cadangan karena cedera yang dialaminya di sisi lain Gavin Harris pun semakin subur dan terus mencetak gol untuk Real Madrid di sebuah pesta Munes mendapatkan telpon yang ternyata dari Enrique dan Enrique membawa kabur mobil Munes yang langsung saja dikejar Munes menggunakan sebuah taksi dan menyuruh sansuper untuk mengikutinya dan yang mana Enrique membuat banyak masalah di jalanan dan akhirnya dia berhenti setelah menabrak dan Munes langsung membawa Enrique ke rumah sakit dan ternyata Munes selama ini diikuti oleh seorang wartawan yang bisa dibilang lembetulahnya Spanyol lah suka melebih-lebihkan berita biar bisa booming gitu dan saat di rumah sakit pun wartawan tersebut datang dan membuat Munes langsung menyerangnya dan karena penyerangan tersebut akhirnya Munes harus ditahan oleh pihak keamanan setempat bahkan setelah Munes bebas tekanan pun semakin berat dengan diperlihatkannya kemasalahan Munes dengan seorang wanita di sebuah majalah dan diketahui oleh istrinya yang berada di Inggris dengan kesendiriannya saat ini Munes terpaksa menjalani rehabilitas dan menjaga kesehatannya sendiri dan pelatih pun melihat perubahan yang dialami Munes dan meyakini Munes akan kembali fit dan bisa bermain dan Munes yang kepikiran dengan sang ibu mencoba menghubunginya beberapa kali namun tidak pernah diangkat dan di sebuah pertandingan di Bernabiu saat melawan Olimpik Lyon pertandingan terlihat sangat ketat tanpa ada gol meskipun saling serang dan Munes kali ini berada di bangku cadangan bahkan para pemain di lapangan hampir adu jatuh setelah Sergio Ramos dicatuhkan Thiago dengan keras namun akhirnya dengan usaha yang terjak keras Gavin Harris mampu menyerangkan bola ke gaun dan membuat Madrid menang 1-0 dan kemudian Gavin Harris pun ditarik keluar dan digantikan oleh Munes di 5 menit sebelum pertandingan usai dan dengan percaya diri Munes pun berhasil menggocek lini belakang film memberikan umpan ke tengah kotak penalti namun tidak ada pemain depan Madrid yang mampu menjangkaunya dan di suatu momen Munes mendapatkan kesempatan untuk menembak dan Munes pun berhasil menyerangkan 1 gol lagi untuk Madrid membawa Madrid menang 2-0 dan berhasil masuk ke fase final UEFA Champions kemudian di pagi harinya Munes terlihat sangat kebingungan karena tidak bisa pergi kemana-mana dikarenakan banyak paparazzi di depan rumahnya kemudian dia melihat tukang kebersihan dan memiliki ide dan akhirnya dia menyamar menjadi tukang bersih-bersih dan ikut dengan mobil mereka sehingga para wartawan tidak mengetahuinya dan Munes pun pergi mencari seseorang yang ada di foto yang ia pregang yang tidak lain itu adalah ibunya singkat cerita akhirnya Munes pun bertemu dengan ibunya dan kesedihan pun tak bisa terbendung karena setelah sekian lama terpisah akhirnya mereka bisa bertemu dan sang ibu menceritakan semuanya kepada Munes dan Munes juga mengatakan kalau ayahnya sudah meninggal dan membuat sang ibu terpukul dan bersedih dan Munes pun pergi menghampiri Enrique yang sedang bermain bola bersama temannya kalau dilihat-lihat nih si Enrique ini mirip banget sama pengalaman pribadi gua coy dulu tangan gua juga patah gara-gara jadi keeper dulu tapi besoknya dengan gips dan perban gua langsung main bola lagi coy ya mau gimana lah ya kalau emang udah suka ya susah sih buat dijauhi oke lanjut dan di sebuah sesi latihan Munes mendatangi sang manajer kemudian dia memohon untuk memainkan Gavin Harris dan mencadangkannya karena jika Gavin Harris bermain bagus maka ia akan bermain untuk tim nasi Inggris dan sebelum pertandingan Munes mencoba menghubungi istrinya namun tidak ada jawaban dan akhirnya dia meninggalkan pesan suara dan meminta maaf ke istrinya atas semua kesalahannya dan ternyata sang istri sudah mengandung anaknya Munes dan dengan musik khasnya Liga Champion ya kalian tau lah ya musiknya seperti apa reporter pun menginformasikan pertandingan final antara Real Madrid melawan Arsenal dan jujur gua gak tau ini kejadian Liga Champion tahun berapa buat kalian yang tau bisa kalian tulis di komen ya awalnya Arsenal berhasil mencetak gol melewati titik putih karena Gavin Harris menjatuhkan pemain Arsenal dari belakang dan membuatnya menerima kartu kuning dan Arsenal mendapatkan hadiah penalti keunggulan itu membuat Arsenal semakin percaya diri dan mampu menguasai pertandingan dengan terus menggempur pertahanan Real Madrid dan skor tidak berubah sampai babak pertama selesai kemudian di babak kedua Real Madrid mencoba untuk bangkit dan mengejar kereta tinggalan dengan menduetkan Munes dan Gavin Harris dan ini menjadi yang pertama setelah terakhir di Newcastle United mereka tidak pernah satu lapangan ya namun ternyata mereka malah kembali ke colongan dengan skill individu Thierry Henry berhasil membobol gawang Iker Kasilas untuk kedua kalinya dan Arsenal umbul 2-0 atas Madrid kemudian Arsenal kembali mendapatkan hadiah penalti dimana saat mereka menyerang pemain belakang Madrid men-tackle-nya di kotak terlarang namun saat eksekusi Iker Kasilas berhasil membaca arah bola dan menepisnya sehingga mengenai mistar dan kembali memantul ke arah Munes yang langsung mengumpan jauh ke depan dan berhasil disambut baik oleh Gavin Harris dan membuat gol untuk Real Madrid dan skor menjadi 2-1 untuk sementara dan di 4 menit terakhir Munes berusaha untuk mencetak gol namun hanya membentur mistar dan di 2 menit waktu tambahan Roberto Carlos memberikan umpan lambung tinggi ke tengah dan berhasil disambut baik oleh Munes dengan tendangan polinya dan menciptakan gol spektakuler yang membuat skor jadi imbang 2-2 dan semua pendukung Real Madrid pun bersorak gembira dan di detik-detik terakhir mereka mendapatkan sebuah free kick atau tendangan bebas setelah Munes dijatuhkan dengan sengaja oleh pemain Arsenal dan tentu saja David Beckham yang mengeksekusinya dan akhirnya keajaiban pun berpihak kepada Madrid setelah Beckham berhasil menyerangkan bola ke gawang Arsenal melalui tendangan bebas tersebut dan membuat Madrid menjadi juara UEFA champion dan kemenangan ini sekaligus menjadi penutup di film gol ini